Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zitian Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah tadi Rasulullah ini sedang menginap di rumahnya Abu Ayub. Ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah, kelanjutannya bagaimana tuh Ustadz? Ya, jadi Rasulullah SAW begitu sudah sampai di Madinah dan sementara waktu menetap di rumah Abu Ayub, menunggu pembangunan masjid dan juga rumah beliau itu, ada strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi hijrah itu enggak sekedar pindah, enggak punya planning. Jadi kita hijrah itu harus punya planning. Jangan, hujrah aja deh, itu gimana nanti? Bagaimana nanti aja itu mah? Nah itu namanya nekat. Jadi harus punya perencanaan termasuk Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pertama, beliau merubah nama. Karena yastrib itu secara bahasa artinya cacian, celaan, makian, sesuatu yang buruk gitu. Yastrib itu. Maka oleh Nabi SAW dirubah namanya menjadi Al-Madinah. Dari kata Tamadun artinya kota. Ya sudah memiliki sistem teruang dan seterusnya yang maknanya berkemajuan. Jadi dari kata Tamadun, maka Madinah. Al-Munawarah, dari situlah muncul cahaya. Mohon maaf, maaf sekali. Sebelum Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah, itu orang masih belum ngerti sistem sanitasi, istinja, segala macam. Beda sama yang di Kuba tadi ya, Ustaz. Beda sama di Kuba nih. Kalau orang Kuba, mereka sudah bersih-bersih memang. Nah, masyarakat Madinah itu dulu yastrib itu mereka kurang, bersih-bersih itu kurang. Sehingga mohon maaf, wabah terjadi mana-mana. Banyak orang sakit, darah tercumat, dan seterusnya. Begitu umat Islam datang, terutama Rasulullah, bersih jadi itu. Maka dia jadilah Madinah itu, karena dia sudah berkemajuan. Al-Munawarah, bercahaya. Karena disitulah jadi pijakan tempat turunnya wahyu, yang kemudian dari situlah disebarkan cahaya Islam. Maka disebut Al-Madinah, Al-Munawarah. Nama ini penting, karena kalau nama itu akan menggambarkan tempat, sehingga akan menarik minat kan. Kalau dari nama, namanya apa? Namanya aja udah jelek. Yashrib, orang jadi malas. Celahan, cacian, makian, buruk kan. Kalau Madinah, apaan tuh? Jadi hijrah itu, berubah itu dulu. Mindset, berubah dengan nama. Yang kedua, masjid. Ini masjid yang Rasulullah SAW bangun tadi, masjid Madinah Al-Munawarah. Karena kita hijrah itu, gampang. Yang susah itu istiqomahnya. Kan berubah gampang kan? Betul. Oke, tinggalin perubatan ini. Sehari, dua hari, tiga hari. Kayaknya sepi juga hidup nih. Enakan ke kemarin, balik lagi. Butuh istiqomah itu. Apa yang mengikat istiqomah itu? Pertama, masjid. Jadi kalau orang hijrah, jangan jauh-jauh dari masjid. Karena masjid lah yang mengikat ikatan hati kita dengan Allah SWT. Sehingga benar-benar itu yang membuat kita jadi istiqomah. Nah, yang ketiga, dilakukan Rasulullah SAW adalah, kita hijrah itu, kalau sendirian berat. Tapi kalau bareng-bareng, itu lebih mudah istiqomah. Jadi istiqomah itu memang berat kan? Kalau yang ringan itu namanya istirohah. Istirahat, istirahat. Duduk selonjoran, ngorok dah, itu gampang. Istiqomah itu butuh perjuangan. Nah, karena dia butuh perjuangan, nggak bisa dilakukan sendirian. Harus bersama-sama. Maka apa yang dilakukan Rasulullah, strateginya adalah namanya mu'ahot. Mempersaudarakan. Yang ini dipersaudarakan dengan ini, yang ini dengan ini, dengan ini dengan yang ini. Nah, diantara sahabat yang dipersaudarakan itu adalah Abu Bakar juga. Jadi begitu sampai ke Madinah, dipersaudarakan. Rasul juga, kata Rasul, saya mengambil saudara, yaitu Ali. Rasul langsung, Ali. Ali adalah saudara saya di sini. Nah, yang lain itu dipersaudarakan, muhajirin dengan Ansar. Jadi muhajirin ini, sahabat-sahabat dari Mekah, yang hijrah meninggalkan kampung, halaman, hartar, dan segala macam, pindah ke Madinah. Nah, orang-orang di Madinah disebut kaum Ansar. Nah, itu dipersaudarakan dengan Rasulullah. Dan strategi Rasulullah adalah, mempersaudarakan, mohon maaf, dicari yang secara ekonomi, memiliki kemapanan. Dari sahabat Ansar. Karena dari Mekah itu kan mereka enggak bawa aset, enggak bawa uang sama sekali. Kalau dipersaudarakan dengan mohon maaf, yang dalam tanda kutip kismin juga, susah judulannya. Maka dicari lah yang secara matri kuat. Maka Abu Bakar di Allah, memang orang kaya di Mekah. Tapi begitu sampai ke Madinah, kan enggak punya apa-apa tuh. Maka dipersaudarakanlah dengan sahabat namanya Kharijah. Kharijah bin Zuhair. Inilah yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, jadilah saudaranya. Dan ternyata enggak hanya sampai saudara itu saja. Ternyata Abu Bakar di Allah itu sampai menikahi putrinya, yaitu Habibah. Oh, putrinya Kharijah itu? Putrinya Kharijah. Jadi Kharijah ini laki-laki. Kalau dikitab biasanya kalau ada belakangnya ah-ah itu, Aisyah, Fatimah itu cewek biasanya. Menikahi namanya Habibah. Habibah. Ini putrinya Kharijah bin Zuhair. Ini yang menjadi salah satu istri dari sahabat, Abu Bakar r.a. Jadi persaudaranya lebih kuat lagi tuh. Iya, lebih kuat lagi. Karena jadi menantu besan. Nah, menantu besan. Luar biasa. Terus? Maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk memperkuat hijrah ini, sahabat-sahabatnya hijrah ke Medina Al-Munawara. Sehingga mereka terikat persaudaraan. Bukan cuma sekedar pendatang dan apa istilahnya? Pendatang dan yang menetap gitu ya. Tapi udah lagi, ini saudara saya nih. Yang punya wilayah. Ini udah saudara saya. Bahkan jadi ini menantu saya, ini mertua saya. Karena itu, itu yang membuat kemudian mereka menjadi sangat kuat. Sahabat muhajirin dengan ansor, sudah gak ada lagi sekat. Udah gak ada lagi kamu orang Mekah, kamu orang Mekah. Nggak ada. Udah mereka bersaudara. Dulu di Medina itu terjadi perang saudara. Antara dua kabila besar, namanya suku Aus dan Khosraj. Aus ini bukan kita pengen minum. Oh, bukan. Itu nama suku. Nama suku. Aus, memang Aus. Aus. Dan satu lagi Khosraj. Ini perang aja. Ada juga ributnya itu. Oh, Tauran gitu zaman sekarang. Ada juga ributnya. Nah, begitu Islam datang, Rasulullah SAW hijrah ke sana, selesailah sengketa itu. Udah gak ada lagi. Oh, Masya Allah. Tapi, kalau Yahudi masih. Karena Yahudi ini, dia sebenarnya pendatang juga di Yahudi itu. Pendatang di Madinah. Di Madinah. Mereka kan aslinya dari wilayah-wilayah, apa namanya, Syam sana. Terus hijrah ke Madinah. Nah, mereka bikinlah klan-klan sendiri. Kayak Bani Nadir, Bani Hukainuqo. Khaibah dan seterusnya. Di situ, mereka tinggal di sana. Tapi, penduduk asli Madinah itu dua tadi kabila besar. Suku Aus dan Khosraj. Mereka lah yang menopang Rasulullah SAW. Dan oleh Rasulullah tadi strateginya disatukan, dipersaudarakan. Bahkan Abu Bakar R.A. pun dipersaudarakan dengan mereka. Oke, jadi strateginya, pertama mengubah nama Madinah. Yang kedua adalah membangun masjid. Yang tiga, mempersaudarakan. Yang keempat, kita butuh mohon maaf biar bagaimanapun. Yang namanya materi kan. Orang hijrah pindah ke satu tempat, tapi kalau tidak kuat secara ekonomi, tepat juga, maka dibangunlah pasar di situ. Sebelumnya, mohon maaf, yang menguasai pasar itu Yahudi. Pasar itu Yahudi, Sumur itu Yahudi yang menguasai. Semuanya Yahudi. Dan mereka itu naikin harga senak udelnya aja. Mohon maaf bahasanya. Jadi, sewa lapak gitu. Hari ini bayar sekian. Besok naikin harganya, berubah lagi, berubah lagi. Maka Rasulullah SAW kemudian membuka lahan baru di dekat Masjid Nabawi sekarang. Di situ dibukalah pasar. Nah, silahkan kalian di sini berbisnis. Silahkan sekalian di sini berusaha. Tanpa ada sistem lapak. Bayar-bayar gitu, nggak ada. Jadi, siapa yang datang? Yaudah di situ. Ada dikenakan pajak segala macam. Nah, maka akhirnya lama-lama orang Islam yang di Madinah yang biasa belajar ke pasar Yahudi, pindah dong ke situ. Yang jualan di sana, lapak sana. Karena bayar mahal, pindah dah ke situ. Sepilah pasar Yahudi itu terus. Oh, ya Allah. Marah mereka akhirnya? Oh, iya dong. Tapi mau marah ke Selama Rasulullah gimana kan? Akhirnya, udah daripada kita ribut, kita pasti kalah, udah kita ngikut aja lah ngedompleng. Disitulah cikal bakal munafiq. Oh, iya dong. Di munafiq itu di situ. Mereka kalau konfrontasi langsung lawan, nggak bisa. Akhirnya mereka ya, ikut. Dalam tanda kutip, pura-pura masuk Islam. Supaya dapat cari aman. Nah, jadi setelah ini semua dilakukan, kuatlah umat Islam di Madinah Al-Munawara. Maka orang-orang di Mekah itu, mereka semakin naik pitam, semakin marah. Karena mereka pikir, Muhammad ini nanti hijrah ke Madinah, juga orang-orang bakal nggak suka gitu. Ternyata malah suka. Dia bisa menyatukan dan menghimpun kekuatan gitu. Maka orang-orang di Mekah berpikir, wah ini nggak bisa didiamkan. Harus kita habisi mereka. Harus kita serang sebelum mereka semakin kuat. Nah, itulah terjadi. Di tahun kedua Hijriah, berarti sudah dua tahun, apa namanya, infansi penyerangan dari Mekah itu, untuk menyerang, membunuh Nabi Gita Muhammad S.A.W. yang kita kenal dengan istilah Perang Badar. Perang Badar itu. Itu tahun kedua Hijriah itu. Nah, di tahun itulah, Rasul S.A.W. sudah tinggal satu rumah dengan Ibu Nda Aisyah, putrinya Abu Bakar. Jadi kalau nikahnya itu, tahun ke-10 misalnya, tahun ke-10 Hijriah, kita cintakan kemarin, sebelum, setelah Ibu Nda Khadijah wafat, itu menikah, tapi kan belum tinggal satu atap. Iya, Ustaz. Kita cintakan belum tinggal satu atap. Nah, sudah mereka nyusul hijrah, di tahun kedua Hijriah itu, baru Rasul, rumah tadi sudah jadi, masih sudah jadi, Rasul tinggal di rumah itu, baru Ibu Nda Aisyah datang ke situ, dan tinggal satu atap. Jadi sekitar, ya kurang lebih antara 4-5 tahun. Jadi setelah nikah, akad nih, itu belum tinggal satu rumah. Empat tahun berikutnya, baru tinggal satu atap, satu rumah. Karena masih terlalu kecil. Pertama, kecil. Yang kedua, karena memang sibuk tadi kan, karena hijrah. Kondisi masih belum kondusif. Sampai di Madinah juga belum ada rumah kan, belum ada tempat. Maka kemudian, setelah sudah, semua mapan, sudah aman lah, baru Rasul dan Ibu Nda Aisyah, tinggal satu rumah. Terus ada gak cerita yang tadi, menceritakan tentang Abu Bakar, menikah dengan Habibah tadi Ustaz? Ada? Ya, tidak diceritakan secara detail. Jadi, menikah dengan putrinya Khorejah, yaitu Habibah. Lalu setelah itu, ya sudah. Oh, gak ada. Istrinya datang, warah-warah gak ada ya. Kita jodoh dulu sebentar ya. Sobat muslim, jangan kemana-mana, tetap di-share it ya. jalan-mana, 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 jalan-どankah. Terima kasih.